IMS Plus Arcade, tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Aku kan tiap harinya ngejob ya, jadi kalau ada tugas-tugas tuh, jadi kalau misalkan ada ngejob, aku kadang izin sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita menjadi bintang di masa depan, Ipa harus memendam dulu kerinduan pulang ke kampung halaman. Betul? Betul. Ipa, seberapa kangen milim sebenarnya sama orang tua, sama kampung lama? Kangen banget-banget-banget. Kalau bisa di-rate dari 10, 9. Seperti apa sih, bukan? Saya dikatakan dirimu juga menjadi finalis yang paling muda? Apa, gimana? Yang paling muda? Menjadi finalis yang paling termuda tuh, ada gampangnya ada, susahnya juga. Yang susahnya tuh kadang dari baju, wardrobe susah nyari baju, kalau gampangnya sih cepet tertangkap oleh orang-orang, cepet terkenal oleh orang-orang. Kadang, oh ini Iva yang kecil gitu. Iva bisa dikatakan dengan, apa ya? Menjadi sama finalis, sampai berada di titik peli besar ini. Seperti apa? Kenapa kak perasanya? Anggapan yang itu sendiri, masih ada sampai detik ini? Tanggapan aku bisa ada di sini sih, tentunya bangga banget bisa ada di posisi ini. Dari sekian ribunya orang-orang yang ingin daftar di sini, Alhamdulillah Iva bisa lolos ke babak selanjutnya. Bisa lolos ke top 7 ini, berkat orang-orang, berkat support-support dari pemerintah Bulukumba, maupun dari masyarakat dimanapun berada. Bisa dikatakan dirimu pernah di sekolah? Iya benar. Kelas berapa kali? Kelas 2 SMA. Seperti apa sih di dunia, tapi di sisi lain memang harus mengikuti ajang KDI ini. Tapi di sisi lain, di dunia, belajar juga, cara melakukan seperti apa sih? Cara di mana? Di pas sebelum? Kalau sebelum masuk kontes, sebelum ada di sini. Aku kan tiap hari aja ngejob ya. Jadi kalau ada tugas-tugas tuh, jadi kalau misalkan ada ngejob, aku kadang izin sekolah. Tapi kalau izin sekolah tuh tugas-tugasnya aku kerjain di tempat ngejob. Jadi enggak ini, enggak ketinggalan aku. Tapi sekarang kan dirimu di kontes KDI. Iya benar. Dan menjadi finalist KDI seperti apa? Kan sekarang lagi kontes kan, jadi urusan sekolah ditunda dulu. Tapi tetap belajar, belajar di hotel, berada di karantina. Iya benar. Bisa dikatakan lewat dirimu belajar kan? Atau misalkan kayak sekolah kedari gak sih? Sekolah online atau semuanya? Iya, sekolah online. Kan HP tuh jarang dikasih sama Panitia. Jadi kalau sekali dikasih tuh langsung minta semua tugas gitu. Dikerjain terus dikirim, itu aja sih. Sepengertian apa sih buru-buru diri? Sepengertian apa buru-buru di sana? Dan sebuahnya? Kalau guru-guru aku sih super banget. Makanya kebetulan tugas-tugasnya dikurangin. Dikurangin untuk aku. Kan lagi fokus di sini juga. Ya benar. Kan bisa dikatakan pas kiri-kiri gue kepadanya ke luar-keluar? Benar. Kangen banget sama mama, kakak, keponakanku. Kangen banget. Pokoknya kangen keluarga. Seperti apa sih kalau di depan biasanya? Saya harus berjuang sendirian itu kan melawan jarak juga. Melawan rindunya. Kan sebelum sempet mama datang ke sini dibawain boneka. Itu aja sih kalau aku rindu ya peluk boneka itu. Ya benar. Jadi kalau dikasih HP itu komunikasinya sama mama, papa, langsung sama mereka, sama keluarga. Oke. 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 Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ada di sini Maafkan saya ya Kuduti Aku mati samba Kuduti 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.